Oke adik-adik, kita lanjut ke materi berikut yaitu salah satu penggunaan relay overcurrent kita masuk ke salah satu gangguan yang mungkin jarang dengaran yaitu gangguan sipa titik trik gangguan ini terjadi akibat adanya penyulang yang terganggu tetapi dirasakan oleh salah satu penyulang yang masih sehat karena adanya arus positif atau arus ke tanah dan setting relay yang disetting ke definite itu menyebabkan relay akan salah bekerja jadi gangguan pada salah satu penyulang yang relaynya bekerja tapi gangguan itu akan dirasakan oleh penyulang yang masih sehat sehingga relay pada penyulang sehat itu akan bekerja juga itu namanya simpan titik trik gangguan ini terjadi bila adanya gangguan satu fasal tanah dua, adanya sumbangan arus kapasitif dari penyulang yang tidak terganggu di titik gangguan setelan relay masih menggunakan definite penyulang berada dalam satu pusbar trafo yang jaraknya sangat dekat solusinya adalah setelan earth fault atau ground fault diubah menggunakan bedanya anda lihat pada bus A, B, dan C pada sub sub 3 relay 2 juga akan merasakan tapi yang harus bekerja relay 1 relay di sub 3 pada sub 2 ini bila terjadi gangguan di DC maka akan di trip oleh relay GFR nya juga dengan waktu definite sehingga waktu yang kesini akan makin besar kalau dia inverse anda lihat disini makin besar arus dia akan memutus makin cepat sehingga waktunya waktu delaynya itu kan lebih kecil ini menyebabkan gangguan simpan titik trip tidak akan menyebabkan gangguan di kakse yang sehat bagi contoh pada satu pusbar ini ada trafo daya satu pusbar ada 4 sampai 8 penyulang bila salah satu penyulang terganggu maka pada penyulang lain yang tidak terganggu dapat menyebabkan relaynya dia akan salah bekerja ikut trip ini gangguan ini namanya simpan titik trip gangguan pada penyulang satu akan dirasakan juga oleh penyulang dua yang tidak terganggu pada penyulang dua relay GFR nya akan merasakan bahwa dia mendapat gangguan dari tanah karena dia berada dalam satu bus kita lihat R, S, T misalnya merah ini R yang orini kuning S yang biru T sedangkan ini tanah diketanakan titik nitratrafo diketanakan di di Bali ini menggunakan NGR 40 Ohm melihat ya trafo 20 kv akan dihubungkan ke busbar pada busbar R merah S orin kuning T biru ini akan dihubungkan oleh 1 sampai 8 penyulang pada penyulang fase R, S, T akan terjadi arus tanah ini namanya arus kapasitansi atau sering disebut juga line charging akan dipasang GFR juga GFR ini untuk melindungi 1 fasa ke tanah sedangkan untuk gangguan fasa-fasa dia disebut OCR kalau 1 fasa tanah OC pilih OC yang berfungsi sebagai ground fault atau earth fault dimikian juga di penyulang line penyulang 2 kita sebut penyulang 1 yang 2 ada penyulang-penyulang yang lain juga untuk melindungi gangguan 1 fasa ke tanah pada penyulang 2 juga dilengkapi GFR dan masing-masing penyulang ini akan terdapat arus kapasit di masing-masing fasa karena di masing-masing fasa ini dianggap ICE-nya itu seimbang maka GFR tidak akan bekerja baik penyulang 1 maupun di penyulang 2 karena satu akibat atau bagaimana misalnya kantik pohon menyentuh atau kenapa yang jual atau bagaimana maka akan terjadi gangguan satu fasa ke tanah di fasa R pada penyulang 1 oke nah penyulang 1 di R akan mengirimkan kalau ini bahwa dia merasakan di fasa R yang ini di bus barna dia akan merasakan pada gangguan tanah maka pada bus bar ini akan terasa gangguan fasa tanah gangguan ini bisa dirasakan juga pada penyulang 2 maka dari gangguan tanah ini akan terasa juga di penyulang 2 nah dianggap pada gulungan R fasa R ini juga ada arus tanah yang mengalir ke titik netral yang melalui juga di fasa R maka arus netral akan berhimpit dengan fasa R Anda bisa lihat arus tanah ini akan mengalir di bus R dan masuk kembali ke titik netral trafo melalui fasa R sehingga fasa R ini dianggap merasakan arus gangguan oleh penyulang 2 pada penyulang 1 GFR sudah pasti bekerja karena adanya ketegak simpangan arus ini I CE yang di fase R akan merasakan bahwa dia adalah gangguan tanah ini akan merasakan juga di gangguan tanah sedangkan ini memang tidak terganggu jadi gangguan seperti itu adalah gangguan yang ada di fase 1 akan dirasakan oleh gangguan oleh penyulang 2 sehingga relay ini akan bekerja oke kalau penyulang 1 karena dia mengalami relay harus bekerja tapi pada penyulang 2 penyulang 2 ini tidak mengalami gangguan nah IC ini yang di RS ini ST nya karena R ini akan merasakan gangguan tanah yang ST akan ikut ke tanah merasakan bahwa dia juga mendapat harus gangguan tanah ini yang akan detect oleh GFR karena ketak seimbangan ini sehingga relay yang ada di GFR ini relay OC ini akan bekerja bekerja oke maka untuk menangguh lingal itu yang saya bilang tadi bahwa ini ini akan bekerja itu karenanya settingan relay ini dia mempunyai time delay yang cukup besar sehingga dapat mempick up relay untuk bekerja jadi cara mengatasinya penyelesaian adalah jadi arus gangguan satu fase tanah di penyulang besarnya I sama dengan 3 kali I menuju tanah I0 IF I4 dihitung seperti hitungan biasa sesuai dengan lokasi dari 25% sampai dengan 100% sesuai dengan panjang penyulang IF sama dengan 3 kali I Fasa Fasa netral IPH E dengan Fasa netral dibagi dengan Z1 Z2 dan Z0 ICE dihitung dari arus charging jadi ICE sama dengan 3 kali omega kali ICE kali E Fasa besarnya ampere kita lihat kekurangan vektor RST berbeda 120 derajat maka titik netral akan tetap di titik 0 karena ada gangguannya fase tanah di fase R seperti yang saya jelaskan tadi maka akan terjadi arus ke tanah IR akan beribet dengan IG jadi tegangan netralnya harusnya 0 naik terhadap tanah fase S naik juga terhadap tanah fase T juga naik karena IR itu menjadi beribet sehingga hampir 0 kelihatan lektor arusnya nah ini tegangan di fase RS naik tegangan fase RT naik oke jadi arus arus netral akan sama misalnya dengan arus I dari fase R karena dia beribet karena ada gangguan fase tanah di fase R harus kapasitif di fase S sebaliknya ICS 1 fase T I CT 1 IC itu harus kapasitif fase S di penyulang 1 pada fase T harus kapasitif di penyulang T di penyulang 1 jadi jadi result result nya harusnya adalah ICS 1 plus I CT 1 ICS 1 plus I CT 1 dengan penyulang penyulang akan tegak durus dengan PR arus gangguan yang melewati fase R untuk penyulang 2 penyulang terganggu penyulang 2 akan merasakan juga arus yang masuk ke titik netral nya itu arus ke fase R itu sama dengan ICS 1 untuk fase 2 dan ICS 1 untuk fase 2 ini yang menyebabkan relay bekerja jadi kesimpulannya penyulang terganggu di aliran arus IR juga arus I kapasitansi dari penyulang sehat jadi arus arus relay akan menjadi lebih besar untuk mengalami menanggulangi gangguan ini diharapkan relay harus bekerja lebih cepat sementara di penyulang yang dialih arus kapasitansi dengan ore yang sama dengan ore yang tadi akan dapat membuat relay GFR pada penyulang 2 penyulang sehat menjadi pick up karena dia di penyulang 1 adanya waktu tunda karena dia disetting sesuai dengan definite penyulang setingan penyulang 1 yang cukup lama dapat menyebabkan relay di penyulang 2 menjadi bekerja jadi arus arus yang dari penyulang 1 penyulang yang terganggu waktu kerjanya lebih lambat karena dia setting definite sehingga arus ini juga dirasakan oleh penyulang 2 maka penyulang 2 juga akan pick up sehingga arus tersebut dapat menyebabkan relay menrip CB hitung-hitungannya impedansi yang digunakan untuk perhitungan minus dia mencari impedansi yang lebih besar nah disini semua saluran akan mengalami kapasitansi arus kapasitansi baik penyulang utama maupun penyulang di percabangan ini delay utamanya ini percabangan semuanya akan dihitung contoh penanggulangan seperti dengan inverse setelah dihitung ada kapasitansi trafu trafu ini mempunyai 4 penyulang 1, 2, 3, dan 4 dengan kapasitas 20A dan selanjutnya penyulang 1, 2, 3, dan 4 bisa lihat kita lihat rumusnya di satu fasa ini di kapasitansi disini sudah maka pada lokasi gangguan 25% di satu fase tanah 281,8 ICE pada penyulang 1 39,18 untuk penyulang 2 arus gangguan satu fase tanah 282,2 ICE 17,41 dan selanjutnya dan selanjutnya jadi ICE total di penyulang 1 113,2 di penyulang 2 134,9 penyulang 3 108,8 di penyulang 4 100,1 stand relay kita menggunakan relay inverse jadi besar arus 20% daripada ICE fase tanah jadi yang minimum gangguan terjadi dekat dengan bus jadi arus besar arus gangguan ini harus detect oleh induk penyulang induk penyulang di setting 0,3 detik rumusnya evolve di setting rumusnya sudah maka dapat TMS 0,1 untuk relay inverse oke ini arus minimum di penyulang 1 penyulang 2 penyulang 3 penyulang 4 setting rasio 300 ke 5 e-setting 0,44 TMS sama semua nilai setelan ini harus diuji selektifitasnya apakah terjadi simpatitas trip akibat CCE atau bagaimana contoh untuk gangguan di 25 50 75 100 pada penyulang caranya T sama dengan 0,12 per TMS per evolve per e-set pangkat 0,02 kurangi minus 1 masukkan nilai TMS masukkan nilai setting setting evolve ECE sendiri waktu kerja relay dapat dihitung periksa selisih waktu kerja relay penyulang 1 dan kerja penyulang 2 3 dan 4 relay ini harus selektif dia harus mempunyai setting waktu 0,4 detik lebih besar daripada relay yang terganggu kalau dia di relay 1 terganggu maka di 2 harus 0,4 detik juga 3 dan 4 sehingga relay itu selektif untuk rumus inverse sama arusnya 303,7 jadi waktunya 26,45 detik untuk gangguan di penyulang lain dalam artian waktunya dia bekerja dengan waktu 2,66 detik yang ini T 26,45 detik untuk gangguan yang lokasinya jauh dari relay window untuk penyulang lain sudah jelaskan 2,6 nah hasil lengkap hitungan kerja relay sesuai dengan tabel kita buatkan tabel bila terdiri gangguan pada gangguan 25% dari titik pangkal penyulang maka relay yang bekerja titik pangkalnya 2, 0,3 detik settingannya sedangkan di relay lain kalau masih terasa 2,6 detik berdua trip ini tidak bekerja penyulang ini 0,79 0,66 dan selanjutnya karena terjadi selisih waktu yang kecil maka tidak akan terjadi simpat titik trip anda bisa lihat hitungan tadi jadi pickup relay dengan memasukkan menggunakan GF relay yang inverse maka relay ini akan bekerja menjadi lebih cepat kalau dia definit makin besar arus berapa pun arusnya yang lewat itu waktunya tetap misalnya 2 detik yang menyebabkan relay lain juga ikut merasakan bahwa ada gangguan selama 2 detik sedangkan settingannya 0,3 detik itu yang menyebabkan simpat titik oke terima kasih selamat menikmati